Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapa TV Saat ini saya sedang berada di Rapa Tower Win Renfata, Palembang Tepatnya pada tanggal 25 November 2021 Telah diadakannya kegiatan Laboratorium Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Kamis 25 November 2021 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Renfata, Palembang Mengadakan kegiatan Laboratorium Fakultas Dengan tema How to be a good day Kegiatan ini diselenggarakan di Rafa Tower Kampus A Win Renfata, Palembang Diawali dengan menampilkan Hadro dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan menghadirkan Narasumber Ustadz Mulyadi Fikri SHI Dan didampingi oleh Rami Uranda Sekaligus menghibur dengan Menyanyikan Lagu-Lagu Islami Peserta dalam kegiatan ini Diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wakil Dekan I, Dr. Nuraida MAG Dan Wakil Dekan II, Manalu Laili SPD-MED Turut hadir dalam kegiatan ini Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Dekan I, Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Nuraida MAG Ketua Pelaksana Zila Janati SPD-MPD Mengatakan dengan Terselenggaranya kegiatan Laboratorium Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini Nantinya akan menambah Ilmu dan wawasan kita Terkait dengan syariat-syariat agama Sementara Wakil Dekan I, Dr. Nuraida MAG Berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tergerak hatinya Untuk berda'wah lebih intens Terutama di kalangan masyarakat Apa alasan Ibu memilih tema Pada kegiatan seminar kali ini? Oke, tema kita pada hari ini How to be a good da'i ya Jadi Alhamdulillah kita mengusung tema ini Karena tema ini Sangat-sangat berkaitan Dengan mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Jadi disini akan mengajarkan Tadi sudah naruh sumber Memberikan penjelasan Bagaimana menjadi da'i yang baik Karena nanti kita dituntut Lulusan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Harus dapat berda'wah salah satunya Harus dapat berda'wah dengan baik Dengan menyentuh hati pendengar Mendengar dan tidak menyakiti hati orang lain Karena banyak orang yang berda'wah Persiapannya ya Komunikasi dengan seluruh peserta Untuk berpartisipasi Kemudian dari tim ya Terutama dari tim Panitia Kemudian Rafa TV Radio Dan lensa ya Yang harus meng-sukseskan acara ini Alhamdulillah Mereka semua Sangat-sangat mendukung Untuk acara ini Kemudian untuk kendala ya Kendala Sebenarnya untuk kendala yang berarti Alhamdulillah tidak ada Karena Alhamdulillah semuanya ini solid ya Karena kita terus komunikasi Dengan semua panitia Tapi Paling kendala itu Paling karena kita menggunakan Apa namanya Paling untuk kapasitas ya Kapasitas kita cukup besar Dengan menggunakan Ruangan yang cukup besar Mungkin peralatannya juga Harus lebih banyak dan ekstra Itu mungkin Apa harapan ibu Kedepannya untuk Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Harapan saya Untuk Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi Agar nanti Menjadi Dai yang profesional Dai yang baik Dan dai yang benar Ya kadang Dai itu Kadang Benar Tapi belum tentu penyampaiannya baik Sebaliknya Kadang baik Tapi belum tentu benar Nah itu merupakan Suatu tantangan ya Untuk Para calon-calon dai Terutama Dari mahasiswa fakultas dakwah Agar bisa menjadi dai yang baik Sesuai dengan Arahan dari narasumber kita Yaitu Ustadz Menjadi Fikri Di sini buat teman-teman Semuanya harus jadi da'i Harus bangga jadi seorang da'i Kenapa Karena juru bicara presiden saja Hidupnya terjamin Apalagi jadi juru bicaranya Allah Itu aja quote-nya Semoga Dengan acara hari ini Para muda terutama Anak-anak fakultas dakwah Akan menjadi da'i Dan da'inya idola Insya Allah Harapan Bapak Kedepannya untuk Mahasiswa fakultas dakwah Dan komunikasi Harapan saya Kedepan kalian Benar kata Ibu dokter tadi Jangan hanya sentuh Rana Public speaking umum Misalnya jadi Cita-citanya itu Lebih bangga jadi presenter Jadi seorang jurnalis Ketimbang menjadi seorang da'i Jadi memang Oke Profesi itu tetap dilakukan Tapi untuk menjadi da'i Tetap harus Menjadi Poin utama Untuk kata sendiri Tips agar menjadi da'i muda Yang berkarakter itu apa? Yang jelas sih Harus kenali dirimu sendiri Jadi kalian tidak akan bisa Membuat orang lain Mengenalmu lebih dalam Kalau seandainya Anda tidak kenal dengan diri sendiri Jadi harus kenal karakter kita Karakter kita Jangan Jangan Sampai Kayak saya misalnya Saya mau maksa Saya jadi happy breathing Gak mungkin gitu kan Jadi saya harus bangga Dengan diri saya sendiri Tentunya Patokan yang harus Tetap kita Jadikan keladaan utama Adalah Rasulullah Dan jangan keluar dari konteks Al-Quran dan hadis Insya Allah Bagaimana kalau Kulaka sendiri Bagaimana cara Menjadi da'i muda Yang berkarakter Ini saya kenali juga Da'i itu tidak selalu Harus menjadi seorang Hutbah Tapi bisa ditunjukkan Lagi lagu Seperti yang sekarang Mungkin Kak Tani bisa kasih tip Kenapa sih Kok memilih Religi ini Seti yang masih muda Oke Alhamdulillah Karena ini memilih Religi Karena memang yang pertama Menyukah Bernyanyi Dan Alhamdulillah Kalau bukan kita Siapa lagi yang Memajukan Industri musik Religi Dan untuk Anak muda Oke Jangan sia-siakan Karena Dari sekarang Dari muda Untuk berdakwa Melalui Syair-syair Dan Bersihannya Melalui Nada-nada Yang indah Dengan cara Bernyanyi Bersambung Kalau Jadi Untuk Kak Menyatarkan Lagu-lagu itu Melalui Apa Kalau kita Sama sih Kita ada Youtube 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 Uvik Reza TV Oke Terakhir dari situ Kita juga Masuk ke Instagram Dan ini lagi Mau coba TikTok kita ya Lagi masuk Dan juga kita Setiap malam Jumat ada Kongko bareng Di salah satu Kapi di Palembang Jangan gak kata Malam ini ya Insya Allah Teman-teman dari Rafa TV Dan juga Teman-teman dari Paguntas Demikian berita yang dapat Kami laporkan Saya Anggi Rahmat Kenisa dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV